Tiap daerah atau negari di Sumatera Barat ternyata memiliki ciri khas tradisi masing-masing, termasuk dalam berpakaian. Di negari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar misalnya, ada yang namanya Selendang Bajai Sulaman Kapalo Same. Namun saat ini tidak mudah menemukan selendang ini atau pengrajin yang memproduksinya. Konon dari pakaian ini saja, dahulu tanpa ditanya status seseorang sudah dapat diketahui. Apakah ia berstatus sebagai menantu orang negari Sumpur atau tidak? Karena jika ia seorang menantu, pada acara adat keluarga suaminya diharuskan memakai baju kurung yang dilengkapi dengan Selendang Bajai Sulaman Kapalo Same ini. Sekilas selendang yang berwarna merah ini hampir sama dengan selendang yang ada di negari lain di Minangkabau. Namun sebenarnya selendang setiap negari memiliki ciri khas dan motif yang berbeda. Di negari Sumpur sendiri kekasan terlihat dari motif yang menggambarkan seluk-beluk kekayaan alam di negari Sumpur. Motif-motifnya terdiri dari gambaran danau, gunung, dan tumbuh-tumbuhan dengan teknik sulaman yang seperti kapalo same. Salah seorang pengerajin Selendang Bajai Sulaman Kapalo Same ini bernama Nur Hayati. Ia mengatakan seiring berjalannya waktu, selendang adat kapalo same ini sudah langka didapati. Hal ini disebabkan generasi sekarang tidak ada lagi yang mau meneruskan sebagai pengrajin, khususnya menyulam atau menjahit menggunakan tangan. Faktor lainnya disebabkan keterbatasan modal, karena bahan yang dibutuhkan seperti benang emas yang berkualitas bagus, harganya cukup mahal. Selain itu, lamanya pengerjaan untuk satu helai selendang membutuhkan waktu hingga tiga bulan. Memang terkendala di modal, masalahnya kami kan lama memakai yang kesulitannya di batang mameko, lama memakai yang asli gitu. Jadi arahku kan memang gak mahal, jadi kalau bisa sesudah ikut, memang kami akan bantu. Nur Hayati berharap di samping kembali membutuhkan minat generasi muda. Untuk mempertahankan selendang ini juga perlu memperhatikan dan bantuan yang bersifat moral maupun moral, dari pemerintah ataupun pihak permodalan. Bantuan tersebut nantinya bisa digunakan sebagai modal, maupun untuk biaya pelatihan dalam mengajak generasi muda untuk turut mempertahankan tradisi Sulaman Kapalo Same Salendang Bajai.